Assalamualaikum selamat siang waktu Istanbul untuk teman-teman semua saat ini kita berada di Taksim Square yang merupakan jantung dari Istanbul Modern dimana terkenal dengan banyaknya hotel-hotel, restoran dan juga toko-toko dan untuk tempat-tempat banyak sekali yang bisa kita kunjungi disini sedangkan untuk menuju tempat ini juga sangat mudah karena di alun-alun ini merupakan stasiun utama dari Metro Istanbul jadi teman-teman cukup dengan menggunakan Istanbul Card dan kita mengikuti arah saja nah yang pertama teman-teman ini adalah Monumen Republik yang diresmikan pada tahun 1928 wow udah lama sekali ya yaitu untuk memperingati 5 tahun berdirinya Republik Turki yang mulai berlaku pada tahun 1923 nah sedangkan di hadapan kita nih teman-teman ini adalah Masjid Taksim yang merupakan masjid baru yang diresmikan tepatnya pada tanggal 28 Mei yang lalu ya tahun ini 2021 yang merupakan hasil perjuangan panjang dan mimpi besar dari Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan masjid ini bisa menampung 3000 jamaah ya yang memakan waktu pembangunan 4 tahun dan sebelah kiri ini adalah Jalan Istiqlal atau Istiqlal Street nah ini dia teman-teman Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal Nah di jalan ini nih ada jalan atau monorail ya yang sangat legendaris nah tepat di depan kita nih ini adalah kereta monorail atau kereta wisata dan untuk menaikinya ada loket tersendiri atau ada stasiun yang berangkat dari depan tadi tapi tetep ya anak-anak tetep ingin yang gratisan selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman kita juga bisa jajan pinggir jalan nih dan yang khas disini adalah roti simit yang bulat-bulat nih khas buat sarapan harganya sekitar 4000 hingga 5000 rupiah nah terus ada juga jagung harganya sekitar 8000 sampai 10000 rupiah saja terus ada juga kestane dan kalau mau minum beli teh turki saja atau chai harganya sangat terjangkau bukan tapi jangan berharap ada gorengan dan teman-teman disini juga ada beberapa embassy atau kedutaan besar negara-negara Eropa dan kalau kita banyak duit nih kita tinggal belanja aja disini karena banyak discount ada yang 50-30 mungkin juga sampai 75% selain itu kita juga bisa mengunjungi beberapa gereja tua disini dan juga sinagog tapi kalau kesini teman-teman siapkan tenaga karena memang panjangnya sampai 1,4 km siap-siap cape deh pokoknya